Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teruslah pemanah bersama Bang Dan Sekali angkat pusur semangat pantang kendur Salah satu kunci dalam panahan adalah soal visual Soal pandangan Karena seorang pemanah dia harus membidik sasaran Karena itu kali ini kita akan membahas soal mata dominan Ada beberapa member di klub Bang Dan Itu punya masalah soal mata dominan Tarikannya kanan, tarikan kanan, right hand Tetapi mata fokus, mata dominannya sebelah kiri Atau sebaliknya Tarikannya kiri, tapi mata fokusnya sebelah kanan Nah ini biasa disebut dengan istilah cross dominant Jadi harusnya dalam panahan itu kan Kalau dia tarikan kanan Maka mata fokusnya adalah sebelah kanan Yang dominan sebelah kanan Kalau dia tarikan kidal, kiri Maka mata fokusnya sebelah kiri Artinya mata yang melihat itu adalah mata yang tepat di atas anak-anak Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah Kalau pemanah tarikan kanan Kemudian mata fokusnya sebelah kiri Yang terjadi adalah tembakannya akan melenceng jauh Membidik target C jatuh di A Membidik target A keluar batalan Ini yang terjadi Bagaimana solusinya? Kita akan bahas Yang pertama yang harus kita ketahui adalah Mana mata dominan kita Nah, mata dominan itu apa? Mata dominan adalah Mata yang kita gunakan untuk membidik Mata fokus kita Walaupun kita memiliki kedua mata yang berfungsi dengan baik Kedua-duanya melihat Jadi kita perlu ketahui Mana mata dominan kita dulu Kiri atau kanan Karena ini terkait dengan Busur yang akan kita gunakan Right hand atau left hand Jadi, di awal latihan Ini perlu diketahui oleh para pemanah Bagaimana cara kita mengetahui mata dominan kita? Mata akan memberikan beberapa cara Untuk kita mengetes Untuk kita menentukan Mana mata dominan kita Kiri atau kanan Ada beberapa cara untuk kita mengetes mata dominan Simbang dan akan memberikan Pertama begini Coba tangannya dibentuk Seperti segitiga Seperti ini Nah, buat Buat lubang di tengah Nah, jadi kita fokus ke sasaran Ambil sasaran Kita bentuk segitiga Seperti ini Ya, tetap melihat sasaran Arahkan tangan pelan-pelan Semakin berdekat Semakin berdekat Semakin berdekat Ke kiri kita Sampai Menempel ke mata Kalau dia nempel ke kanan Berarti mata fokus kita yang sebelah kanan Kalau dia menempel di sebelah kiri Berarti Mata fokus kita yang sebelah kiri Tapi jangan diarahkan Tetap kita melihat target Sebegirakan pelan-pelan Sampai dia menempel Itu cara pertama Cara kedua kita bisa menggunakan Kertas Bantuan kertas Nah, ini Kita punya kertas seperti ini Kasih lubang Di kertas kita Sama seperti cara yang pertama Hanya kita menggunakan media kertas Nah, kasih bolongan seperti ini Nah, begini Jadi Kita lihat salah satu target Arahkan perlahan ke Ini kita Tapi tetap melihat target Jadi Lihat target Ya, tetap Fokus ke target Pelan-pelan Semakin dekat Semakin dekat Semakin dekat Sampai Kertasnya menempel Di wajah Cara yang ketiga Untuk menentukan Mata fokus kita Atau mata dominan kita Kita bisa gunakan Telunjuk Atau jempol Jadi Nah, posisikan jempol kita Di Tepat di tengah-tengah target Dengan mata Keduanya terbuka Nah, lihat Keduanya terbuka seperti ini Oke, kalau kita target Nah, seperti ini Kedua mata terbuka Lihat target Kemudian Kemudian pejamkan Mata yang sebelah kiri Kalau kita pejamkan Mata yang sebelah kiri Maka Yang terlihat adalah Jempol kita Menutupi target Nah Pas di tengah target Tapi kalau kita pejamkan Mata kanan Maka jempol kita Akan bergeser Kesebelah kanan Nah, jadi Mata fokus kita Berarti yang sebelah Kanan Pada saat kita pejamkan Mata kiri Maka Jempol kita ini Tepat berada Di tengah target Nah, itu cara yang ketiga Kalau mata fokus kita Sebelah kiri Berarti sebaliknya Kalau kita sudah tahu Mata dominan kita Selanjutnya Bagaimana solusinya Tadi untuk mengatasi Kasus tadi yang cross Tarikan kanan Tapi yang mata dominannya Sebelah kiri Nah, solusinya Cuma ada dua pendekatan Satu Mengikuti mata Atau Yang kedua Mengikuti tangan Kalau kita mengikuti mata Berarti tangannya Yang harus dilatih Tapi kalau kita mengikuti Tangan Berarti matanya Yang harus dilatih Jadi, begitu saja ya Sederhana Nah, tadi misalkan Untuk kasus yang pertama tadi Tarikan kanan Tapi mata fokus kiri Kalau kita sudah merasa nyaman Dengan tarikan kanan Berarti mata yang kita harus latih Nah, bagaimana caranya? Caranya yang paling awal Mungkin bisa kita lakukan dengan cara Pada saat menembak Itu dengan cara memicingkan mata Belah kiri Untuk latih sedikit Dipicingkan Nah, cuman Ada masalah Beberapa member Bang Dan Itu tidak bisa memicingkan mata Jadi, kalau suruh Micingkan mata satu Dua-duanya Merem Nah, bagaimana caranya? Kita bisa Bantu dengan Prinsipnya Mata kirinya harus kita block Bang Dan Biasa lakukan dengan cara Seperti ini Ya Keren ya Mata kirinya kita tutup Jadi, pakai kacamata Kita berikan lakban Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah Kita mengurangi atau mereduksi Fungsi mata sebelah kiri Sehingga nanti Dengan Kebiasaan Dengan lama Itu mata kanannya akan Lebih dominan fungsinya Jadi, kita tutup Kita block mata kirinya Oke Ini kalau kita Sudah nyaman Dengan tangan kanan Jadi, yang kita latih adalah matanya Nah, bagaimana kalau kita ingin Ikuti mata saja Udah Tidak bisa ikuti tangan Kalau kita ikuti mata Berarti Kalau dia fokus mata kiri Ini harus ganti busur Gunakan busur yang Red hand Jadi, ikuti mata Atau ikuti tangan Nah, kalau ikuti mata Berarti tangan yang kita latih Kalau ikuti tangan Berarti matanya yang harus dilatih Simple Begitu saja Oke, itu saja Mati kita kali ini Tentang bagaimana mata dominan Dan persoalannya Terus kemana Bersama Bang Dan Sekali akan busur Semangat pantang Keduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!